Polda Metro Jaya meresmikan samsat digital dan pembayaran non-tunai untuk memudahkan para pemilik kendaraan bermotor dalam melakukan perpanjangan pajak kendaraannya. Resmian samsat digital ini dilakukan di lapangan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Ini adalah sebuah momen yang saya membanggakan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idam Ajis mengatakan bahwa inovasi ini merupakan implementasi utama dari kebijakan promoter yang dicanangkan oleh Kapolri. Meski program ini baru diterapkan di Jakarta, namun Kapolda Metro Jaya berharap program fasilitas samsat digital bisa berkembang dan diterapkan di seluruh Indonesia. Prinsipnya jajaran Polda Metro Jaya seperti ini, dimanapun tempat kemacetan itu yang paling penting kehadiran anggota. Itu kebijakan saya. Perhadiran anggota harus selalu ada. Situasi mansat ini, kalau tidak ada anggota, para pemakai jalan makin emosi mungkin ya. Tapi kalau ada anggota, mereka juga tenang. Dalam persemian samsat digital tampak hadir sejumlah tokoh diantaranya Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagara, dan Ketua KPK Agus Raharjo. Saya menyampaikan apresiasi di DKI ini bahwa Polda Metro dengan cepat bersinergi dengan pemerintah daerah DKI, yang ada Bank DKI termasuk Jasa Raja, untuk melakukan sebuah langkah-langkah terobosan yang tadi saya sampaikan esan satan. Dengan adanya reformasi peraturan perundangan, peraturan-peraturan turunannya, maka transaksi-transaksi secara paperless bisa memiliki kekuatan hukum yang sama dengan transaksi yang menggunakan kertas. Jadi, constraint-nya itu bukan semata-mata soal teknologi, tapi juga adalah peraturan perundangan. Nah, ini yang nanti insya Allah kita akan coba lakukan. Mungkin itu ya jawaban saya. Terima kasih. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.